Bab 1411 Energi Asli Batu Pemukul Dewa Zoro sangat setia pada Kaisarian. Bahkan jika pihak lawan menyuruhnya mati, ia juga tak akan keberatan. Namun jika ada cara lain selain mati, siapa yang ingin mati? Membunuh Jowin akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Kalau ia belum mencapai tingkat kesengsaraan Dao, itu mungkin masih bisa ditangani. Namun kalau ia sudah mencapainya, dan setelah melewati malapetak langit selanjutnya, ia akan masuk ke tingkat alam Mahayana. Namun sekarang, ia tak bisa melakukannya. Itulah konsekuensi dari jalan keabadian terputus. Zoro tak ingin melewati malapetaka petir begitu cepat, ia baru saja melewati satu malapetaka petir, kalau memungkinkan, ia ingin mempersiapkan dirinya lebih dulu sebelum menghadapi malapetaka selanjutnya. Jadi ia berharap, Jowin bisa tewas dalam malapetaka petir, dengan demikian ia tak perlu turun tangan. Setelah melewati lima malapetaka langit sebelumnya, malapetaka langit keenam sedang terus berkumpul. Bintang Tian Su Gedung Fei Xing. Pria tua duduk di dekat jendela, matanya sedikit berkaca-kaca, terlihat sangat sedih. Kak Wang. Gumamnya. Guru turut berduka cita. Ujar seorang pemuda di belakangnya. Pria tua itu menggeleng. Aku sudah menebatnya sebelumnya, hanya saja ini terlalu cepat, dan hanya permulaan saja, bahkan jika aku turun tangan, itu juga tak akan berguna. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya pemuda itu. Kita tunggu alterio serta yang lain datang, lalu berunding, mungkin kita harus mengambil beberapa taktik tempur yang ekstrim. Ujar pria tua dengan mengerutkan kening. Oh ya, Dilgam sudah pergi. Dilgam. Orang dari bintang Tian Suan itu. Tanya pria tua. Ya, pergi ke mana? Benda yang ada di tangannya sangat berguna bagi pertempuran kita kali ini. Ujar pria tua. Katanya ada obsesi dalam hatinya, ada utang budi yang harus ia lunasi. Pria tua berkata, Hais. Mungkin ia merasa bahwa bintang Tian Su akan lenyap dalam pertempuran ini, beritahu orang-orang di luar bintang Tian Su, pergi ke tanah suci kultivasi abadi untuk meminta bantuan. Saat mereka sedang berbincang, di langit malam bintang Tian Su, sebuah sosok bayangan sedang bergerak cepat dengan menaiki pedang terbang. Itu adalah seorang pria paru bayah. Pedang terbangnya sangat istimewa, ia menuju ke arah tertentu di bintang Tian Su dengan kecepatan tercepatnya. Join sama sekali tak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Saat ini, ia sedang menggunakan formula umur panjang sambil menatap langit. Ada banyak petir berkumpul di langit. Kemudian suara guntur seperti ingin merobek langit. Sebuah petir pun turun dari langit. Cahaya petir ungu kemasan melintas, seolah akan menghancurkan seluruh dunia. Kesengsaraan Dao tingkat 5. Join merasakan aura mengerikan dari petir ini. Lah menggertakan giginya, pedang taamir di tangannya bergolak memusatkan tebasan Raja Naga. Pedang ke sembilan, menghantam langit. Join melompat ke langit. Pada saat yang sama, di atas tangan kanan ria ada kilatan petir berwarna emas. Ini adalah jurus andalan Join saat ini, selain dari pedang ke sembilan, bum. Suara ledakan menggema. Bum, bum. Usai mengalami benturan, Join pun jatuh dari langit. Menghantam keras ke permukaan tanah. Asap mengepul, dan muncul lubang besar yang sangat menakutkan, di mana semua tanaman hancur dan tanah menjadi padang tandus. Di tengah padang tandus, Join terus batuk dengan keras. Kesengsaraan Dao tingkat 5 membuatnya cedera. Masih ada tiga malapetaka langit lagi. Kuali penciptaan berbicara dengan keras, Bung, apakah kau masih bisa bertahan? Setelah melewati malapetaka ini, tubuhmu akan mengalami peningkatan, dan kemampuan pertempuranmu juga akan naik ke level selanjutnya. Dengan demikian harapanmu semakin besar. Join menahan rasa sakit, ia menatap ke langit dengan mengerutkan kening. Malapetaka langit kelima saja sudah begitu kuat, tiga malapetaka langit selanjutnya pasti akan lebih menakutkan. Join juga tak tahu apakah dirinya bisa bertahan atau tidak. Suara batu pemukul dewa terdengar, Bung. Mungkin aku bisa membantu untuk menghadapi satu malapetaka langit. Apa maksudmu? Tanya Join. Kau transfer semua kekuatan energi asli ke dalam tubuhku, lalu telan satu pil bunyuan. Kita akan berusaha menggunakan waktu ini untuk memulihkan dirimu ke kondisi prima dan menghadapi dua malapetaka langit terakhir. Ujar batu pemukul dewa. Bagaimana kau akan menahannya? Tanya Join. Jangan banyak omong. Aku akan mengorbankan inti diriku untuk membantumu, namun aku hanya bisa bertahan sebentar saja. Join terdiam sejenak, namun ia juga tak berpikir terlalu banyak. Mengeluarkan batu pemukul dewa dan mentransfer kekuatan energi asli miliknya. Bung. Ingatlah, kau berhutang padaku. Kau tak tahu betapa besar pengorbananku ini. Batu pemukul dewa mulai memancarkan cahaya hijau gelap. M. Makan pil hunyuan. Join merasa kekuatan energi asli miliknya seperti tersedot abis dalam sekejap. Lah segera memakan pil hunyuan, dan energi dari pil tersebut mulai mengalir ke tubuhnya. Kekuatan energi asli miliknya yang terkuras pun segera pulih. Seiring dengan itu, cahaya hijau gelap di atas batu pemukul dewa segera menyelimuti Join. Kuali penciptaan dengan senang berkata, Batu pemukul dewa, kau benar-benar baik. Sementara itu, batu pemukul dewa sendiri mulai bersinar terang, tubuhnya menjadi sangat transparan, dan menjadi sangat berkilauan. Waktu terus berlalu. Di langit, malah petaka petir yang lebih mengerikan terus berkumpul. Mata Kaisarian sedikit menyipit ketika melihat batu pemukul dewa bertindak. Apa itu? Tanya Zoro. Kaisarian bergumam sendiri, batu ini ternyata jatuh ke tangannya. Dan bahkan bersedia mengorbankan kekuatan energi asli miliknya untuk melindunginya. Sepertinya ia mendapatkan banyak barang di Guiksu. Boom! Malah petaka petir ketujuh, turun dengan cepat. Malah petaka dao. Tingkat ke-6. Zoro melihat petir emas yang turun dengan mata berbinar. Bab 1412 cukup sampai di sini. Boom! Malah petaka petir kembali menyambar. Cahaya hijau itu kembali muncul. Ekspresi Jowin sedikit berubah ketika melihat malah petaka petir yang menyambar itu. Yang ketujuh, ternyata kesengsaraan dao tingkat 6. Jowin merasa ngeri. Ini adalah malah petaka petir. Ia tak bisa menghindar, hanya bisa menghadapinya. Jowin sama sekali tak tahu seberapa kuat malah petaka petir ke-8. Cahaya hijau mengalir, memisahkan malah petaka petir itu ke sekitar. Jowin berdiri di tengah-tengah, tak nengalami luka sedikit pun. Entah berapa lama kemudian, tubuh Jowin hampir pulih separuh. Cahaya hijau yang menyelubunginya pun perlahan mulai memudar. Warna hijau batu pemukul dewa menjadi lemah, ia kelelahan hingga bahkan tak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi, ia langsung masuk ke dalam mulut Jowin, dan muncul di dalam istana ungu. Tersisa dua malah petaka langit. Suara kuali penciptaan terdengar, cahaya hijau menjalar ke seluruh tubuh Jowin, membantunya pulih dengan cepat. Bung! Menurutku, tak akan mencapai kesengsaraan dao tingkat 8, pada malah petaka petir ke-8, masih akan tetap kesengsaraan dao tingkat 6. Sementara malah petaka petir ke-9 adalah kesengsaraan dao tingkat 7. Jowin tersenyum masam. Menghadapi master kesengsaraan dao tingkat 7, ia mungkin masih memiliki sedikit peluang. Namun malah petaka petir berbeda, ini sangat sulit baginya. Di atas langit, malah petaka petir ke-8 sedang berkumpul, Jowin berusaha memulihkan tubuhnya. Bum! Tiba-tiba sebuah kekuatan tekanan yang mengerikan mulai menekan. Puncak kesengsaraan dao tingkat 6. Kuali penciptaan berkata, kau harus menggunakan 10 arah semuanya binasa. Bahkan itu pun belum bisa menjamin akan berhasil menahannya. Jowin mengernyit. Dan pada malah petaka langit ke-9, aku! Bum! Malah petaka petir berkumpul, gemuruh mengguncang, petir keemasan yang mengerikan muncul dari awan malah petaka, tekanan itu membuat Jowin merinding. Jowin menggenggam pedang taamir di tangannya dan meragu. Selain jurus 10 arah sernuanya binasa, pasti ada jurus yang bisa melawan malah petaka petir ini, saat ini ia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menghadapinya. Jujur saja, Jowin tak memiliki keyakinan untuk itu. Bum! Suara kuali penciptaan terdengar lagi, sekarang tak ada pilihan lain, kau harus menggunakan seluruh kekuatanmu menahan malah petaka petir ini, untuk yang terakhir, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencerna sebagian, namun apakah kau bisa bertahan hingga akhir, semuanya tergantung pada nasibmu, kalau tak bisa bertahan. Mungkin ini sudah takdir. Jowin diam. Raut wajahnya sangat tak enak dipandang. Namun saat melihat petir yang berkumpul, ia tahu, tak ada waktu untuk meragu. Huh! Jowin menghela nafas. Energi mulai berkumpul. Sebenarnya, ia belum pulih sepenuhnya. Pedang taamir diarahkan ke langit, Jowin menggumamkan mantra dalam hati, kemudian menusuk ke langit, 10 arah. Semuanya binasa. Bas! Energi pedang menderu keluar, dengan cahaya emas dan putih saling bersilangan. Jowin mengayunkan pedangnya ke langit. Mungkin karena diluncurkan pada saat genting, Jowin merasa kekuatan jurusnya ini sedikit lebih kuat dibandingkan dengan biasanya, mungkin sudah mencapai kesengsaraan dao tingkat 5. Jowin terbang ke langit. Petir emas meluncur ke bawah. Energi pedang dan petir saling bertabrakan. Boom! Ruang berguncang hebat. Sebuah lubang hitam dan gelap mengeluarkan angin badai tak berujung seolah hendak menggulung Jowin. Energi saling berinteraksi, Jowin melawan sejenak. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya segera menyerang. Sakit! Rasa sakit yang menusuk tulang menggerogotinya. Petir ilahi sembilan langit seolah menyerang setiap inci pori-porinya. Rasa sakit membuat Jowin menjerit keras. Ah! Jeritan itu menggema. Puff! Puff! Darah terus mengalir dari mulut Jowin, kemudian dengan cepat dibuat menguap oleh petir ilahi sembilan langit. Jowin diangkat dan dengan kejamnya dihempaskan ke tanah. Petir ilahi sembilan langit yang tak berujung terus menghantam tubuh Jowin. Pada akhirnya Jowin tak bisa bergerak lagi. Ketika cahaya memudar, di tengah lubang yang dalam, Jowin terbaring kaku. Seolah sudah kehabisan nafas. Ya, setelah menghadapi malapetaka petir kedelapan secara langsung, kini Jowin mengalami shock. Malapetaka petir ini adalah petir ilahi sembilan langit yang paling kuat. Diserang dengan ganas oleh malapetaka petir ini, Jowin. Sekarang kehilangan kesadaran, ia terbaring kaku. Kuali penciptaan, lonceng awal mulia, dan pedang taamir saat ini mengambang di atas kepala Jowin. Anak ini mungkin tak bisa bertahan. Lonceng awal mulia mendesah, tubuhnya hampir hancur setelah menghadapi malapetaka langit ke sembilan itu pasti kesengsaraan dao tingkat tujuh, meski kau menggunakan kekuatanmu untuk menahan sebagian energi, anak ini mungkin tak bisa menahan sisanya. Apalagi, di kejauhan, kaisarian dan master kesengsaraan dao sembilan langit masih menunggu di sana. Terus, memangnya kenapa? Sudah di saat seperti ini, aku tak bisa melihatnya mati begitu saja. Pada malapetaka petir berikutnya, tubuh anak ini pasti akan hancur. Namun kalau jiwanya masih hidup, kau bisa menggunakan kekuatanmu, membungkus jiwanya, dan mencoba meninggalkan tempat ini. Kalau jiwanya tak mati, kita masih bisa dianggap miliknya. Ujar kuali penciptaan. Lonceng awal mulia diam. Jelas, ia sedang meragu. Bas! Semua petir emas berkumpul ke pusat pusaran. Jowin yang terbaring di tanah, perlahan mendapatkan kembali kesadarannya. Melihat petir yang berkumpul, ia mencoba untuk berdiri. Namun, sepuluh arah semuanya binasa sudah melemah, dan cedera yang ditimbulkan oleh malapetaka petir kedelapan, membuatnya bahkan kesulitan untuk menggerakkan jari-jarinya. Mungkin ini benar-benar sudah berakhir. Jowin tersenyum masam. Bab 1413 Kitab Suci Dao. Jowin benar-benar tak bisa mengerahkan sedikitpun tenaga. Malapetaka langit kedelapan ini adalah batas dari kesengsaraan Dao tingkat enam. Namun karena ini adalah petir ilahi sembilan langit yang paling agung dan kuat, kekuatannya hampir tak kalah dengan serangan penuh kekuatan master kesengsaraan Dao tingkat tujuh. Jowin sudah sangat beruntung tak tewas dalam menghadapi malapetaka langit tersebut. Setelah mengalami syok sejenak, kesadaran Jowin pulih, namun bahkan menggerakkan satu jari pun terasa sangat sulit baginya. Sudah berakhir. Jowin tersenyum masam. Bung! Suara kuali penciptaan terdengar, aku bisa membantumu menahan malapetaka langit kesembilan. Tapi, Jowin ingin mengatakan sesuatu, namun sama sekali tak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Lah melihat petir tak berujung yang sedang berkumpul. Dan merasa sangat putus asa. Di kejauhan, tubuh Zoro sepenuhnya rileks, ia menoleh ke Kaisarian, Tuan, semuanya sudah berakhir, anak ini sudah terluka parah dan sekarat, malapetaka petir kesembilan pasti akan melenyapkannya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ujar Kaisarian. Malapetaka langit begitu kuat, dengan tubuh di gejala surgawi tahap menengah, ia bahkan berhasil menahan malapetaka petir ke-8. Di dunia dewa, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk bertarung melawan-lawan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, tubuhnya tak mati, setelah melewati malapetaka langit barusan, ia malah mencapai ambang kesengsaraan dao tingkat 5. Orang berbakat seperti itu, aku tak akan tenang kalau tak melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Ujar Kaisarian. Benar, ia tahu bahwa Jowin memiliki bakat yang luar biasa. Serangan Jowin sebelumnya mungkin setara dengan kesengsaraan dao tingkat 3. Kaisarian tak terlalu memikirkannya, merasa bahwa yang penting menangkap Jowin, menunggu Jowin membuka jalan menuju keabadian. Namun, ketika melihat Jowin memicu malapetaka langit ke-8 dan ke-9, ia sudah memiliki niat membunuhnya. Ia lebih memilih untuk menunggu beberapa era lagi daripada melihat Jowin terus hidup. Kaisarian merasa bakat Jowin lebih menakutkan daripada Valdi. Ekspresi Zoro berubah, seharusnya tak akan ada kejadian tak terduga lagi. Kaisarian menatap Jowin, entah kenapa, ia merasa tak tenang. Kemudian pupilnya menyusut, ia melihat cincin penyimpanan di tangan kanan Jowin tiba-tiba bercahaya. Sebuah buku melayang keluar. Bersamaan dengan munculnya buku itu, mata Kaisarian menyempit, Kitab Suci Dao. Apakah itu salah satu dari tiga kitab suci yang selama ini tuan cari? Ternyata ada di tangannya. Ujar Zoro. Kaisarian menghela nafas perlahan, ia teringat beberapa hal pada kala lalu, raut wajahnya menjadi sangat buruk. Zoro bergumam, dengar-dengar keberadaan Kitab Suci Dao pada kala itu adalah alasan utama kegagalan kita, tak disangka. Tutup mulutmu. Kaisarian tampak marah, ia terus menatap Kitab Suci Dao, ada keserakahan dan ketakutan dalam matanya. Di bawah malapetaka petir di kejauhan, Jowin terbaring lemas. Lah merasa sangat putus asa, merasa kali ini, lah mungkin tak akan bisa selamat. Tak mungkin ada begitu banyak keberuntungan. Jowin beberapa kali bertarung melawan lawan-lawan yang lebih kuat, dan selalu bisa selamat dari kematian. Namun ia juga tak berdaya, kalau kekuatannya cukup kuat, dirinya juga tak ingin seperti itu. Hanya saja, waktu yang tersisa untuknya benar-benar terlalu sedikit, hanya sekitar 30 tahun. Dibandingkan dengan orang-orang hebat di dunia kultifasi keabadian, apa artinya 30 tahun? Bagi orang-orang itu, 30 tahun bukan apa-apa. Memberinya 30 tahun lagi, mungkin segalanya bisa berubah. Di bawah tekanan yang sangat besar, ia terus berjuang melebihi kemampuannya, setiap kali tampaknya bisa selamat, namun sekarang, sepertinya ia akan tewas oleh serangan malapetaka petir ini. Aku merasa enggan, belum berhasil membuat ayahku pulih, dan belum sempat duduk bersama kakekku untuk makan bersama. Ujar Jowin dalam hati. Belum melihat bumi tenang. Masih banyak janji yang harus ku penuhi. Aku masih belum memberimu sebuah pernikahan romantis. Ada sedikit ketidakpuasan, namun lebih banyak rasa pasrah. Bahkan, ketika merasa dirinya akan segera mati, Jowin merasa itu seolah sebuah pembebasan. Biasanya ia tak mengatakannya. Sebenarnya bebannya sangat besar, bahkan membuatnya tak berani memikirkannya, begitu memikirkannya ia akan merasa sangat lelah. Setelah mati, dirinya akan kembali ke tanah. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Lah hanya berharap bisa bersama dengan Medellin, mengobrol dengannya. Saat pikirannya melayang, cincin penyimpanan di tangan kanannya mulai bercahaya. Kemudian, sebuah buku kuno melayang keluar perlahan. Itu adalah Kitab Suci Dao. Halaman buku tersebut perlahan terbuka, cahaya emas bersinar, dan satu demi satu huruf muncul. Bab 8, ke-8 dan ke-9. Tak tahu itu mengacu pada malapetaka langit ke-8 dan ke-9, atau pada sesuatu yang lain. Namun seiring dengan munculnya dua kata ini, Kitab Suci Dao perlahan-lahan terbuka, menjadi sangat besar. Halaman yang terbuka perlahan menekan turun, seperti atap atau selimut, menyelimuti join yang berada di bawahnya. Join dengan jelas melihat, di atas Kitab Suci Dao, satu demi satu huruf emas mulai muncul. Huruf-huruf emas ini seolah merupakan bagian dari jurus, muncul satu demi satu di depan join. Kini join dilindungi 12 pilar cahaya, huruf-huruf emas terus mengalir ke pikirannya. Boom! Malapetaka petir ke-9 yang mengerikan turun. Cahaya abu-abu menyelimuti join. Sebuah teknik misterius mengalir, dan tubuhnya seolah sedang direkonstruksi. Bab 1414 mencapai gejala surgawi tahap akhir. Malapetaka langit menyambar. Cahaya abu-abu itu seolah selimut tipis dan gelombang air, mengalir perlahan, dengan kecepatan yang tak terlalu cepat. Kini, cahaya tersebut mulai mengambang perlahan dan bergerak menuju langit. Petir ilahi 9 langit langsung menuju ke arah join. Kekuatan malapetaka petir ke-9 ternyata mencapai kesengsaraan dao tingkat 7. Mengerikan, energi yang sangat besar itu seolah bisa menghancurkan segalanya. Permukaan tanah berguncang. Sementara itu, tubuh join yang berada di bawah kitab suci dao sedang pulih dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ini, teknik misterius ke-8 dan ke-9. Roh pedang ta'amir terkejut. Lonceng awal mulia berkata dengan terkejut, bukankah itu jurus pemurnian yang legendaris? Bagaimana bisa buku ini? Anak ini masih tertolong. Batu pemukul dewa, taruhanmu tak salah. Suara lemah terdengar dari dalam pusat energi join, tak sia-sia aku mengorbankan begitu banyak energi, namun sayangnya, kekuatan anak ini masih lemah. Malapetaka petir ke-9, saat ini, hampir menyentuh selubung abu-abu itu. Namun, ketika hampir bertabrakan, petir itu seolah merasakan aura yang sangat menakutkan, segera menyebar dan menjauh. Petir berwarna emas lenyap seketika. Sementara itu, di antara langit dan bumi, energi spiritual yang tak terhitung banyaknya mulai berkumpul menuju join. Aura join terus meningkat. Di kejauhan, Kaisar Yan dan Zoro mengerutkan kening. Kalau bukan karena kitab itu, Valdi sama sekali bukan lawanku. Aku juga tak akan tertidur selama tiga era. Tiga era yang lalu, aku pasti bisa menyelesaikan urusanku. Kaisar Yan mendesah, mungkin ini adalah takdir, kala itu Kino memilih Valdi, mewariskan kitab ini padanya, kini jatuh ke tangan join, dan pada akhirnya akan jatuh ke tanganku, ini sudah ditakdirkan sejak awal. Usal bicara lah menoleh ke Zoro. Setelah awan malapetaka menghilang, kau segera bunuh join. Zoro mendesah dalam hati, namun tetap mengangguk. Lah tahu, dengan membunuh join, mungkin ia sendiri juga tak akan bertahan hidup, namun ia tak punya pilihan. Huh! Zoro menghembuskan napas. Angin bertiup, membuat rantai besi di tubuhnya berderit. Keduanya menunggu awan menghilang. Waktu terus berlalu. Tanpa disadari, seperempat jam sudah berlalu. Tuan! Apa yang terjadi? Zoro melihat ke langit. Di langit, awan belum benar-benar menghilang, mereka melihat, di antara awan, ada sinar emas yang sedang berkumpul. Namun tekanan kali ini jauh lebih kecil. Kitab Suci Dao melayang pertahan, kemudian berubah menjadi sinar, dan masuk kembali ke cincin penyimpanan. Jowin Jowin yang semula terbaring di tanah, kini duduk bersila, tubuhnya memancarkan kekuatan yang mengerikan. M. Tuan, orang ini agak aneh, ia telah melewati malapetaka langit ini, tubuhnya seharusnya mencapai tingkat keabadian yang setara dengan kesengsaraan Dao tingkat 2, akan tetapi kenapa aku merasa tubuhnya cukup mengerikan. Kaisarian memerhatikan tubuh Jowin untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berguma, teknik misterius, kedelapan dan kesembilan. Bas. Tubuh Jowin seolah melewati batas tertentu, kemampuannya tiba-tiba meningkat secara signifikan, langsung mencapai gejala surgawi tahap akhir. Ya, itu semua berkat fondasi yang dibangun di menara langit bumi di Guiksu. Membuat Jowin, semakin dekat dengan gejala surgawi tahap akhir. Malapetaka langit kali ini langsung membuatnya melewati batas, dengan bantuan energi spiritual dari langit dan bumi, ia mencapai gejala surgawi tahap akhir. Tubuh dan tingkatan alamnya, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan bertarung Jowin sekarang mungkin telah resmi memasuki kesengsaraan Dao tingkat 5. Ia melakukan terobosan lagi. Kaisar Iyan melihat ke langit. Kita tunggulah melewati satu malapetaka petir lagi. Kini, malapetaka petir sedang berkumpul. Namun kali ini, jelas hanya malapetaka langit yang kecil. Jowin seolah tak menyadarinya, ketika malapetaka langit mengarah ke tubuhnya, perisai cahaya emas terbentuk dan langsung menghalangi petir tersebut. Petir pertama dari malapetaka langit kecil ini tak melukai Jowin sedikitpun. Sementara itu, kini Jowin sedang mengalami perubahan besar. Setelah teknik misterius ke-8 dan ke-9 beroperasi, Jowin merasa kekuatan tersembunyi dalam tubuhnya telah menemukan tempatnya, terus mengalir menuju pusat energi Jowin. Di pusat energi Jowin, ada sebuah mutiara emas yang sedang terus memadat. Itu adalah kekuatan yang berasal dari pemurnian tubuh Jowin. Itu mirip dengan pil emas yang terbentuk saat mencapai alam pil kondensasi, namun ada perbedaan yang besar. Jowin tak mengerti apa itu. Energi spiritual langit dan bumi terus berkumpul ke tubuhnya, terus memberinya kekuatan tubuh Jowin terus pulih dengan cepat. Malapetaka langit kecil itu tak menyebabkan cedera pada Jowin, tiga petir berturut-turut, semuanya ditahan oleh perisai cahaya yang mengelilinginya. Setelah tiga malapetaka langit menyerang, energi tersembunyi dalam tubuh Jowin sepenuhnya terkumpul di pusat energi. Boom! Cahaya emas meledak dari tubuh Jowin, kemudian dengan cepat menyusut. Jowin tiba-tiba membuka matanya. Lah merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meski tubuhnya hanya maju satu langkah setelah diserang malapetaka langit ini. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Dan ada pil emas baru yang terbentuk di dalam tubuhnya, ia tak tahu apa fungsinya. Namun saat ini Jowin tak punya waktu untuk berspekulasi. Ada musuh besar tak jauh darinya. Bab 1415 Dilgam Huh! Jowin menghembuskan napas panjang, ia menatap Kaisarian dan Zoro di kejauhan dengan serius. Namun ia tak langsung pergi. Kaisarian datang secara pribadi, ia juga pernah melihat kecepatan Zoro, melarikan diri tak ada gunanya. Kini, semua aspek kultifasinya telah meningkat, kekuatan tempurnya juga demikian. Hanya dengan menarik malapetaka langit Zoro, ia baru akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jowin tak berani gegabuh. Jowin! Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu agak asing, bahkan Jowin pun tak tahu dari mana asal suara itu. Jowin, ini aku, Dilgam. Apakah kau masih ingat? Suara itu terdengar lagi. Jowin melihat sekeliling dengan mengerutkan kening karena malapetaka langit, tak ada makhluk hidup di sekitar. Mengenai Dilgam. Ekspresi Jowin tampak bingung. Ternyata sudah lupa. Aku adalah teman Dwight. Kala itu, kau dan Dwight membawaku keluar dari tanah. Tak bertuan, apakah kau sudah ingat? Mata Jowin menyipit. Ia akhirnya ingat. Jangan bicara. Suara Dilgam terdengar lagi. Aku masih agak jauh dari posisimu. Aku punya cara untuk membawamu pergi dari tempat ini. Kau harus pura-pura tak tahu apa-apa dulu. Kalau kau merasakan tekanan kompresi ruang datang, jangan melawan. Setelah awan malapetaka berlalu, aku akan mendekatimu dan membawamu pergi. Ekspresi Jowin berubah. Dilgam. Sebelumnya ia hanya seorang master tahap pemurnian Ki. Tak disangka ia bisa muncul di tempat ini, bahkan berencana untuk membawa dirinya pergi di bawah pengawasan langsung Kaisar Yan dan Zoro. Jowin agak tak bisa percaya. Lah meragu untuk waktu yang lama. Bakatmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Jowin tersentak. Ia tak lagi memikirkan Dilgam, melainkan melihat ke langit. Matanya jatuh pada Kaisar Yan. Kenapa? Kau takut. Kaisar Yan tersenyum, takut. Meski kau terus berhasil melakukan terobosan, kultifasimu masih terlalu rendah. Kino yang berada di tingkat Mahayana pun tak bisa mengalahkanku. Faldi yang memiliki kitab suci dao, juga tak bisa membunuhku. Kau mendapatkan pedang ta'amir, seharusnya tahu tentang identitasku. Apakah kau pikir aku akan takut padamu? Konsekuensi terburuknya, paling-paling harus menunggu tiga era lagi. Kau pikir dirimu kekal abadi. Tanya Jowin. Tentu saja. Kaisar Yan tersenyum. Aku akui, kau memang sangat hebat, tapi apakah kau berani bertarung denganku? Aku menggunakan formasi kesatuan, apa yang bisa kau lakukan? M. Mata Kaisar Yan menyipit, tak heran, bakat pedangmu biasa-biasa saja, namun bisa menguasai niat pedang-peri pedang, ternyata ini alasannya. Dengan bakat ilmu pedangmu, mungkin butuh beberapa tahun untuk bisa memahami dan menguasainya. Namun itu tak masalah, karena saat awan malapetaka menyebar, waktu kematianmu pun akan tiba. Ujar Kaisar Yan sambil tersenyum penuh arti. Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu tetap hidup dan membiarkanmu membuka jalan keabadian, karena kau lumayan berbakat. Namun, sekarang kau tak punya kesempatan lagi. Apakah kau ada pesan terakhir? Aku akan menjajah bumi, ketika aku bertemu dengan keluarga dan temanmu, sebelum mereka mati, aku akan menyampaikan pesan terakhirmu. Ujar Kaisar Yan sambil tersenyum. Join menggeleng, aku berhasil bertahan di bawah serangan malapetaka langit, kau tak bisa membunuhku, sebaliknya hidupmu akan berakhir di tanganku. Usai bicara, ia menyipitkan matanya, namun, aku agak penasaran, kenapa orang sepertimu, yang hampir setara dengan seorang dewa, memilih untuk mengirim sisa jiwa ke dunia kultifasi hanya untuk tiga kitab suci. Kau tak akan mengerti keajaiban dari tiga kitab suci. Tentu saja, itu adalah salah satu tujuanku. Ujar pihak lawan. Oh! Ekspresi Join berubah, jadi membuat dunia kultifasi keabadian kacau, menyebabkan pembantaian tak berujung, adalah tujuan keduamu. Apa tujuanmu melakukan hal itu? Kaisar Yan menatap Join, kemudian tersenyum, saat kau mati, aku akan memberitahumu. Sayangnya aku tak akan mati. Join menatap Kaisar Yan, aku akan menjadi mimpi buruk bagimu. Akan selalu menghantuimu. Kau hanya seorang kultifator gejala surgawi tahap akhir, meski sudah melakukan terobosan, kau masih sangat lemah. Ketika memiliki kekuatan kesengsaraan Dao Sembilan Langit, baru memiliki kualifikasi mengatakan hal itu padaku. Ujar Kaisar Yan sambil memandang langit, lalu mengerutkan kening, awan malapetaka. Sudah lenyap. Swosh. Saat Kaisar Yan usai bicara, Zoro langsung menghilang. Join bisa merasakan rantai yang bergabung dan membentuk kurungan mengarah ke arahnya. Join, segera mundur ke arah yang berlawanan denganmu, suara dilgam terdengar kembali. Meski bingung, Join tetap mundur. Kali ini Zoro lebih ganas. Rantai mengelilingi lengan kanannya, dan dengan gerakan tubuhnya yang cepat, pukulan diarahkan ke arah Join. Cahaya hitam menyelimuti tinjunya, memancarkan aura yang menakutkan. Rasakan pukulanku ini. Teriak Zoro, sejumlah besar ruang hancur. Join tersentak. Kau harus keluar dari wilayah itu. Suara dilgam terdengar lagi. Melihat pukulan Zoro yang penuh dengan aura membunuh, Join sama sekali tak berani melawannya. Ini adalah serangan penuh dari Zoro. Pada saat mundur, ia meluncurkan tebasan Raja Naga. Energi emas memancar dari tubuh Join, pil emas yang melimpah dan alam jiwa murni, meluncur bersamaan dengan petir ilahi sembilan langit. Boom! Suara ledakan menggema. Join berusaha sebisanya untuk menghindar, namun gelombang energi yang menakutkan itu sungguh mengerikan. Kesenjangan antara ia dan Master Kesengsaraan Dao Sembilan Langit masih sangat besar. Join bahkan bisa merasa tubuhnya akan hancur terkena pukulan ini. Terima kasih.